Jangan dimarahin lagi jika dedik masih suka megangin burung Itu yang wajar di usia 3-6 tahun Karena memang itu ada di fase palik Fase palik itu fase dimana secara psikoseksual Ada tahapannya ketika di usia 3-6 tahun itu Anak suka megangin burungnya Cuma ya kalau berlebihan misalnya Suka teranjang di depan rumah Di pinggir jalan terus megangin burung Itu baru ditegur Tapi ditegurnya pun secara halus Atau kalau terlalu sering megangin burung Itu dialihkan perhatiannya dengan mainan baru Dengan diajak main sepedaan atau diajak naik motor Itu gak apa-apa Tetapi jangan dimarahin Tapi dialihkan Dan jika terlalu sering diingatkan Supaya jangan terlalu sering dipegang burungnya Nanti bisa lecet Kalau lecet nanti berdarah kan sakit Begitu itu bisa dikasih tahu Jadi fase perkembangan psikoseksual pada anak Itu ada 4 tahap Psikoseksual itu bukan berarti Anak itu mendapatkan kenikmatan secara seksual Tidak loh ya Cuma memang pada fase tersebut ada Dia merasakan geli-geli yang enak Tapi dalam artian bukan karena Ada apa Keinginan sama lawan jenis Tidak Tetapi karena pada usia 3 tahun itu Dia baru mendapati bahwa Ada perbedaan antara dia dengan Anak lain yang berjenis kelamin perempuan Makanya itu dia juga suka menggangin burung Begitu Jadi fase pertama itu fase oral Fase oral itu di usia 0 tahun sampai 1 tahun Dimana bayi itu suka masukin apa aja ke mulut Menghisap-hisap, menggigit Jadi apapun barang suka dimasukin ke mulut Mainan atau apa saja Jempol Dan itu juga jangan dimarahin Tetapi jika lo yang dipegang itu Kira-kira barang yang agak tajam Atau logam atau apa Ya baru ditegur Ini yang gak boleh Ini yang gak boleh Itu gak boleh misalnya Masalahnya kalau fase oranya Udah dimarahin, ditegur Fase oral di usia 1 tahun ini Sampai 1 tahun ini gak lengkap Bahkan ada dari sekian penelitian Ketika fase oralnya gak lengkap Sering ditegur Karena dia ngemut jari Di usia sebelum 1 tahun Itu kecenderungan waktu diwasa Nanti mungkin bisa minum Hobi minum Kemudian hobi ngerokok Kayak gitu Karena fase oralnya gak tercukup Kemudian 1 tahun sampai 3 tahun Itu fase anal Dimana anak-anak suka megangin duburnya Karena memang pada saat itu Makanannya jumlahnya udah bervariasi Jadi rasa gak nyaman di perut Terus kemudian Udah ee apa belum Dia ngeliat kotorannya sendiri Kemudian dia mulai ke WC Macem-macem itu Jadi pada fase anal itu Kesulitan BAB biasanya terjadi Karena anak merasa Susah ee Dan ketika udah berapa hari Tiga hari tersimpan Ee sampai seminggu Di dalam perutnya Itu semakin sakit duburnya Makanya sering terjadi Gangguan di fase ini Makanya orang tua harus menandai Dengan kalender Berapa hari sekali Supaya kalaupun memang tahu Ada gangguan Segera diatasi Entah dengan obat Entah dengan perubahan Pola makan Dan lain-lain Kemudian fase palik tadi Terus kemudian Fase terakhirnya Di masa anak-anak itu Fase laten Ada di usia 6 tahun ke atas Dimana Perhatiannya terhadap Mulut Anus Maupun Apa Burung Alat kelamin itu Udah mulai berkurang Karena Eksplorasinya Kesenangannya bertambah Main kesana Main kesini Tubuhnya makin membesar Dan kemudian Dia mulai lebih banyak Bersosialisasi Dengan teman Sekolah Dan lain-lain Jadi jangan ditegur Karena kalau ditegur Atau dibentak Secara keras Karena dianggap Memalukan Itu malah Fase itu Tidak terlampaui Dengan baik Dan nanti Mungkin ada Gangguan psikologis Di masa Prasekolah Remaja Maupun Dewasa Tua kelam